Meski kenaikan harga LPG 12 kg telah direvisi, polemik seputar hal itu terus bergulir. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mensinyalir adanya potensi praktik monopoli yang dilakukan oleh Pertamina dalam menaikan harga LPG 12 kg. Menurut jurubicara KPPU, Ahmad Junaidi, harga bahan bakar termasuk gas tidak lagi menjadi wawenang pelaku usaha termasuk Pertamina, tetapi juga di tangan pemerintah. Hal itu telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga harus menjadi kemenangan yang diutamakan di cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Karenanya MK berpendapat bahwa penentuan harga bahan bakar tetap di tangan pemerintah. Dengan demikian, tindakan Pertamina menaikan harga LPG menurut KPPU tidak memiliki dasar hukum. KPPU juga menilai keputusan Pertamina sebagai praktek monopoli, karena dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar penjualan LPG di atas 50% dengan besaran harga yang diskriminatif. Data sementara kami melihat bahwa untuk LPG itu Pertamina memegang pasar-pasar sekitar 60%. Jadi kualifikasi monopoli sudah cukup terpenuhi, tapi menjadi monopoli itu tidak salah. Menurut Undang-Undang No. 599, yang salah itu adalah apabila ada praktek monopoli atau penyalahgunaan posisi monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Nah, kenaikan harga ini adalah kenaikan yang tanpa dasar kewenangan. Sementara Direksi Pertamina membantah tuduhan monopoli penjualan gas LPG 12 kg. Menurut Direksi Pertamina, tidak ada pemain lain yang berminat masuk dalam bisnis LPG 12 kg, karena harga jualnya masih dibawah harga ke ekonomian. Bahwa bisnis LPG 12 kg ini, ini bukan regulator bisnis, bukan regulator produk. Jadi ada kesalahan persepsi dari masyarakat, seolah-olah Pertamina memonopoli 12 kg. Tidak. Pesaik atau produsen atau pemain lain tidak mau masuk, karena harganya masih dibawah harga ke ekonomian.